Intro 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 Selamat malam, Pemirsa Bu, bentar Bu Gak bunyi Yang bunyi dong Yang bunyi Masalahnya suaranya gak kedengeran Kuahnya tumpak kebawah Ini Saya mau sapa dulu pemirsa ada di rumah Hai selamat malam pemirsa Tenang sekali bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Seperti biasa pada malam hari ini Bukan hanya sosok ini aja yang tampil indah di layar kaca anda Tapi malam hari ini kita akan Hati kita seperti biasa akan disejukkan Oleh petua-petua bijak yang indah Dan juga menyejukkan hati seindah nyanyian burung bulbul yang sudah digorek mentega ya Dan akan langsung kita dengarkan petua-petua bijak itu Dari siapa lagi kalau bukan motivator kita Ca Lonto Terima kasih Terima kasih Baik Alah ngapain di jam sudah tahu saya kalau baik Tapi ini Yang mau tanya Ini sebenarnya selama anda ikut motivasi Apa motivasi saya ini gimana Sudah merasa apakah anda sudah Perubahan dalam hidup Alhamdulillah pak ini nyeri-nyeri yang ada di rumah Orang hilang Oh Tapi menurut saya disini lebih Melatih kita Nah ini Melatih kesabaran Bagaimana cara menghadapi orang model kayak gini Jadi anda nggak bisa menerima dampak-dampak positifnya Pikiran saya jadi plong Oh Plong lah plong loh Merahin plong nggak ada beban Nggak tapi berarti anda salah menerima sesuatu Harus ada ini ya Mungkin anda kurang teliti kali ya Mengantisipasi mencermati kali ya Apa-apa ngumpung-humpungin aja Pasti membahas teliti Ayo awas ya Gini deh Saya mencoba menengahi gini aja deh pak Awas kita cari jalan tengahnya Kalau bapak gak keberatan boleh gak kita bahasa teliti aja Aduh Selalu darah-arahkan gitu saya nggak suka Nggak Nggak bermaksud ngarahin ini kan Cuma minta sedikit kebijaksanaan dari bapak aja gitu loh Itu kan Mengarah-ngarahkan Jangan cara halus aja Tetap aja saya merasa darah-arahkan Ya udah jadi bapak maunya gimana Kalian lagi main sinetron ya Ratingnya berdua ya Anda tau nggak rating yang tinggi di TV itu selalu sinetron Wess Kita harus berpura-pura sinetron Biar penonton sinetron tertipu Wah ternyata kita Pura-pura sinetron tuh gimana sih pak Lama-lama acara kita namanya di dunia Bila kayak sejati Otak kebalik pak Udah-udah Jadi gimana nih masukannya diterima nggak pak Nggak bisa kita bahas teliti aja ya Langsung masalah teliti Teliti menurut Kamus besar Bahasa Indonesia KBBI Teliti adalah cermat Dan seksama dalam mengamati sesuatu Ya paham ya Ya baik Ciri-ciri Ada berapa nih pak Oh nggak banyak ada 300 Bentar saya hitung dulu 400 200 Palingan 3 ujung-ujungnya Udah Nggak berapapun 3 Nggak berapapun 3 Nggak berapapun 3 Udah Ini nge-scroll banyak banget nih Pak Nge-scroll Ini debunya banyak banget Nge-scroll Ada 12 Ciri Orang Teliti Ciri-ciri orang teliti yang ke-10 Tadi berkurang lagi pak Yang penting kan nanti 12 Yang ke-10 Orang teliti tuh mudah menemukan barang yang hilang Atau yang dicari Ciri-ciri yang terlihat bukan awasnya Tapi dia gampang menemukan barang yang dicari Makanya orang yang teliti biasanya tuh selalu pengumuman tuh Pengumuman gimana misal Hei jam tangan siapa nih Hei dompet siapa nih Hei mobil siapa nih Hei mobil siapa nih Pak mobil masa hilang sampai begitu pak Mobil yang nggak ada yang punya Pak itu maksudnya Biasanya teliti itu Orang mudah mau menemukan barang dia yang hilang Bukan barang orang sembarangan hilang Terus dia Saking telitinya tuh barangnya orang hilang Dia juga bisa nemu Saking telitinya Kamu nanya nih pak Saya terhibur pak Hei korak Lu kerja terhibur Pak nggak perlu bener yang penting lucu Motivator suruh lucu Ya memang saya orangnya nggak seperti itu Tapi tolong dihargai lah Di tempat lain ini saya ceritanya Ini kalau saya keluar negeri keluar di kota-kota manapun Kalau saya ini disegani di sini kak Seperti ini Oh bapak di luar Bapak pernah kasih motivasi di sebuah perusahaan Terus akhirnya Eh 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 gitu sih Konstitusi Konstitusi Ya udah lanjut kok nomor 11 pak Nomor 11 Oh ciri-ciri orang yang telitu Ingatannya tajam Jadi nyatanya tuh Kalau yang gampangnya tuh Pisau Silet Yang tajam-tajam tuh ingat ya Ingatannya tajam Yang tumul-tumul nggak ingat Nah Yang ke 12 Biasanya orang yang teliti tuh Kalau Kalau mencoba sesuatu itu Harus Apa kenyanya Berulang-ulang Contoh sebenarnya misalnya Mau beli urusannya dengan membeli ya Beli sepatu gitu ya Atau baju Ya datang ke tukernya coba sepatu Coba bajunya Oh coba Coba lupa nggak ya gitu Terus ditaruh lagi pulang Besok kesitu lagi Diambil lagi tuh Coba lagi Pulang lagi Besok datang lagi Akhirnya setelah mencoba Berkali-kali Baru beli Di toko lainnya Tapi kesannya kan jadi nggak bagus Sampai pulang dong pak Kok jadi nggak bagus kesannya sifat teliti itu Loh Kesan itu apa sih Hanya kesan aja Yang penting kan esensi Ada nggak sih Ada nggak sih Satu metode yang kualitatif 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 yang bisa bikin Kita tuh kayak teliti Pak Anda mengarah-ngarahkan saya Untuk main TTS Saya nggak marahin pak Ini emang bener tulus permintaan dari temen-temen Suci dan murni loh pak Salah satu Membentuk ketelitian Mau latih ketelitian Itu ya TTS Paling efektif TTS Pakai TTS bisa? Bisa dong Makasih ya pak ya Makasih kalau begitu Sekarang langsung aja kita TTS Oke baik Seperti biasa sudah ada dua tim yang siap untuk mengasah pengetahuan mereka ya Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengumpulkan hadiah Karena sudah ada satu soal TTS yang siap dijawab ya untuk pemirsa yang ada di rumah soalnya seperti apa Ca? Baik perhatikan ada enam kotak jawabannya huruf kedua E Enam kotak huruf kedua E Pertanyaannya selain pulpen menulis pakai titik-titik Nah jawabannya silahkan langsung di mention ke at wib underscore net Jangan lupa pakai hashtag at wib underscore teliti Iya Jawabannya paling cepat dan juga paling tepat akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari wib Jangan lupa pakai 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 Kita tambahkan satu lagi Kalau tadi kan persembahan untuk pemirsa yang saat ini kayaknya persembahan untuk Kak Bedu sih Seperti biasa sudah menghadirkan sosok wanita cantik untuk mendampingi dan melengkapi begitu banyak kekurangannya ya Kita akan langsung hadirkan inilah dia Yuki Kato Jangan lupa pakai Jangan lupa pakai Jangan lupa pakai Ah akhirnya kejadian kan Oh dulu waktu jaga sekolah tuh memang Yuki Mbaz di situ Bukan Aku waktu itu sempat punya utang sama dia Apa itu Aku ngetang makaroni Jualan makaroni sebelum gulalinjot ya kalau begitu kita lihat ini pesertanya sudah lengkap dan Yuki ini mungkin ingin tahu kira-kira seperti apa peraturannya peraturan di permainan kita yang pertama Cah silakan dijelaskan atur aja sama dengan TTS pada umumnya nanti ada kotak-kotak kosong diisi sesuai pertanyaan satu jawaban benar nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 paham kalau paham ini hadiahnya apa kira-kira hadiahnya seperti biasa sudah disiapkan oleh Bung Alek silahkan teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda bila berhasil satu koper uang yang dipersembahkan oleh BRM Bang Rawan Maling BRM mengurangi tabungan anda perlahan-lahan silahkan bawa pulang BRM Bang Rawan Maling mempersembahkan satu koper uang luar biasa Oke kita kasih semangat untuk kita mulai TTS kita ini dia kita beri kata bantu kata bantunya apa dan dimana kita buka di situ ya pastilah di situ teliti di satu mendatar Oke Yuki Kato dan Bundu kita beri kesempatan pertama memilih silahkan Yuki 2 menurun aja 2 menurun pertanyaannya ada 8 kotak huruf E di kotak kedua nih pertanyaannya buah yang banyak airnya apa yang banyak airnya menurut anda Pak semangka bisa masuk kalau beneran semangka maka saya masih kurang berarti air timbe silahkan tolong diulangi buah yang banyak airnya semuanya semuanya semua buah mengandung air mengandung air memang tapi tidak tidak selalu banyak buah yang banyak airnya ini dia jawabannya penah hujan Pak buahnya buahnya kena hujan pilak nggak apa-apa buahnya tahan itu temen lem bukan bahasa nih terus kalau buah yang kena petir banyak apinya gitu tapi ini kan nggak masuk aja jenis buah jenis buah ada bahasa latinnya smesiesnya sebenar Oke lah ini gua juga udah diingetin sama bini gue nih udah kamu minggu kemarin ikutan acara ini ini pulang stres kamu mau ngambil lagi aku karena mikir buat anak-anak aja nih makanya ikutan lagi tadi ada mengatakan mengarahkan gimana jenis buah jenis buah yang banyak airnya Oke lah kalau ada beranggapan saya mengarahkan jenis buah anda jawab semuanya semua spesies buah itu mengandung air iya tapi kulitnya aja yang ketetesan hujan ini saya lama-lama ikut acara ini berdegelen saya tenang baru satu soal ya masih banyak soal berikutnya silahkan tim B pilih soal nomor berapa tar掌 tiga tiga datar datar cuman lima tersebut cuman lima tersebut cuma lima tersebut tidak menarik banget ada lima kotak huruf U dikota ke 2 hewan yang sehari-harinya memakan daging berarti karniforanya dan hidup di rawa-rawa namanya apaan apaan puaya puasa 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 apakah itu jawabannya sayang sekali tim A silahkan susah susah iya bayangin ya pak udah makan daging terus dia pun di rawa-rawa susah banget kamu disuruh jawab pinatang apa jangan memperagakannya gue juga tadi buka puasa pokoknya golek alain besar dia mau kasih semoga gitu dipaksa jawabannya bukan yang benar adalah setelah yang satu ini selamat menikmati